Kita balik ke informasi selanjutnya. Saudara sekolah menengah pertama negeri 2 makmur Kabupaten Birun terendam banjir luapan sungai. Akibatnya sebagian buku di ruang pustaka dan administrasi di ruang guru tak dapat diselamatkan dari rendaman banjir. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Birun sejak minggu lalu telah mengakibatkan sejumlah sekolah di Kecamatan Makmur Birun terendam banjir sejak Jumat malam. Akibatnya sebagian buku dan fasilitas sekolah rusak akibat terendam banjir. Banjir luapan air sungai yang sempat menggenangi sekolah menengah pertama negeri 2 makmur selama dua hari kembali surut sejak minggu. Sehingga para guru mulai membersihkan sisa lumpur di ruang pustaka dan menyelamatkan buku bekas tergenang banjir. Meski sempat tergenang banjir selama dua hari, namun tidak mengakibatkan jadwal ujian semester siswa terganggu. Karena seluruh bangunan ruang kelas siswa lebih tinggi dari pustaka dan ruang guru. Makmurnya kita disini belum bisa masuk karena masih dalam ini kan airnya juga masuk melalui pintu depan. Sedangkan yang ini ada juga yang sambulnya di sebelah utara sekolah yang patah. Karena ada juga di situ maka masuk banjir. SMPN 2 makmur kerap terendam banjir luapan air sungai saat dilanda musim hujan. Karena lokasinya berada di dataran rendah, sehingga luapan air sangat mudah menggenangi sekolah. Dan dikhawatirkan banjir akan kembali menggenangi sekolah karena masih diguyur hujan.